Setelah kita belajar tentang JavaScript dasar, kita akan langsung mencoba untuk memanipulasi HTML kita secara langsung. Jadi kalau sebelumnya di JavaScript dasar, kita hanya main-main di console log, atau main-main di dalam terminal. Sekarang kita akan langsung memanipulasi di dalam HTML. Jadi ada yang disebut yang namanya DOM, teman-teman. DOM itu adalah kepanjangan dari dokumen objek model. Jadi si DOM ini intinya memanipulasi HTML kita. Banyak sekali yang akan kita pelajari mulai dari metode, ada dokumen juga, elemen. Kemudian kita bisa menambahkan event, ada navigation mungkin, ada not list juga, dan masih banyak lagi. Jadi pantengin aja, selamat belajar DOM-nya, teman-teman.